Sebelas pangkalan militer Israel diserang roket Hisbullah, Iron Dome juga jadi sasaran. Setidaknya sebelas pangkalan militer Israel menjadi sasaran roket kelompok perlawanan Lebanon, Hisbullah, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Kesebelas pangkalan militer yang diserang itu termasuk pangkalan Meron, Zatoun, Al-Sahal, Nava, Yarden, dan Ain Zaitim, serta Kamkla, UF, Ramot Naftali, Nefe Ziv, dan Zarura. Semua pangkalan itu berada di Israel Utara. Hisbullah mengatakan serangan itu dilakukan untuk membuka jalan bagi drone menyasar target lainnya di Israel. Selain pangkalan militer, Hisbullah juga menargetkan sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel di Palestina Utara yang diduduki menggunakan roket. Hisbullah juga mencatat, jumlah roket Katiosya yang diluncurkan sejauh ini lebih dari 320 unit dan digunakan untuk menyerang posisi musuh. Serangan itu, lanjut Hisbullah, adalah serangan tahap pertama balasan kami terhadap pembunuhan Komandan Senior, Fuad. Suker, Hisbullah pun mengklaim serangan tahap pertama itu telah berhasil diselesaikan. Terima kasih telah menonton!